Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi langsung aja kita pada pembahasannya jadi ini kelanjutan video saya sebelumnya video saya sebelumnya membahas masalah pemasangan kepala untuk pemasangan keramik jadi disini saya akan memberikan cara memasang keramik agar supaya cepat dan hasilnya rapi ya sahabat oke jadi untuk pemasangan keramik awal ya ataupun bagian kepala ini kita menggunakan benang dua benang ya jadi ini saya ibaratkan belum ada pasangan di sebelah kiri ini kita membuat dua benang seperti ini sahabat apabila kita memasang kepala ya atau pemasangan letak pertama keramiknya kita membutuhkan dua benang ini benangnya mengikuti dari benang pedoman sahabat jadi ini sudah saya jelaskan ya cara menarik benang seperti ini jadi ini harus benar-benar jangan sampai naik ataupun turun ya harus benar-benar kita ratakan dengan benang pedoman ini sahabat oke dan untuk sisi sebelahnya pun seperti itu juga ya ini seharusnya disini dan bagian ujung sebelahnya pun seperti itu juga sahabat nah seperti ini ya ini khusus untuk penarikan ataupun pemasangan keramik pertama ya kita menggunakan dua benang seperti ini nah ini ukurannya satu keramik seperti ini ya jadi kita letakkan seperti ini baru kita pasang paku ya sahabat jadi ini harus benar-benar rata dengan keramik ini benangnya oke jadi selanjutnya terlebih dahulu kita persiapkan ya sahabat mal untuk pemasangan ataupun penarikan semennya ini disini kita menggunakan kayu ataupun papan di belah seperti ini ya nah ini akan kita buat menjadi mal ya untuk mal disini kita garis seperti ini ini ukurannya dari ujung kurang lebih 20 cm ya nanti letaknya seperti ini sahabat nah dan bagian sini nanti kita potong ya kurang lebih panjangnya sepanjang keramik yang akan kita pasang oke jadi untuk cara penggarisannya seperti ini ya misal ketebalan keramiknya 5 mili ya jadi disini kita harus menggaris di 3 mili sahabat jadi harus kita kurangi 2 mili ya jangan kita paskan di bagian pinggir papan ini nah setelah itu kita garis bagian sisi sebelah dalamnya nih sahabat jadi perlu diingat ya ini harus kurang dari ketebalan keramik misal ketebalan keramik 5 mili kita harus menggarisnya 2 mili saja 3 mili saja sahabat nah fungsinya untuk ini ya sahabat ini menarik semennya nanti oke jadi setelah kita serak semen ya selanjutnya kita tarik menggunakan malnya nih sahabat nah jadi untuk bagian sisi pinggir ini ya ini harus benar-benar rapat di permukaan keramik ini diusahakan sampai benar-benar rapat ya nah ini fungsinya memudahkan kita saat pemasangannya nanti sahabat seperti ini ya jadi apabila kita menggunakan alat seperti ini ini pekerjaannya lebih cepat ya dan biasanya saya menggunakan alat ini untuk pemasangan keramik 1 hari bisa mencapai 20-25 kota ya perharinya sahabat nah jadi kalau sudah seperti ini apabila ada bagian yang masih berlubang kita tutup lagi ya sahabat untuk bagian pinggir-pinggir ini kita tutup lagi menggunakan raskam ya dan untuk bagian pinggir ini jangan lupa ya setiap kita sebelum memasang harus kita bersihkan terlebih dahulu oke jadi untuk ini ya sahabat ini kan ada garis putihnya nih sahabat nah garis putih ya ini garis putihnya ada ini ya terlihat ya dan untuk sisi sebelahnya kan tidak ada nih ya sahabat nah jadi garis putih ini ini menjadi pedoman ya apabila garis putih ini sebelah kanan itu harus sebelah kanan semua sahabat ini agar supaya tidak terjadi kesalahan ya ataupun terbalik-balik jadi ini garis putih ini sebagai kode sahabat sebagai kode ya nah jadi untuk cara pemukulannya ya bagian ini kan masih kurang turun ya ini kita harus mengikuti ratanya dari benang dan ini masih kurang turun juga baru untuk pemukulannya kita pukul terlebih dahulu dari sisi pinggir sini sahabat nah pinggir sini ya baru kita pukul perlahan mengikuti dari ketinggian benang ini jangan sampai kurang ataupun lebih ya kurang turun ataupun lebih turun ini harus mengikuti dari ketinggian keramik dan bagian sudut ini harus kita perhatikan ya harus benar-benar rata sahabat oke nah seperti ini ya ini harus benar-benar kita perhatikan ya ini harus mengikuti dari lurusnya benang ini sahabat jangan sampai lebih ya atau kurang baik dari ketinggiannya ataupun dari kelebarannya oke jadi untuk cara pemasangan keramik bagian pinggir ya misalnya bagian pinggir ataupun bagian tembok caranya seperti ini sahabat bagian tengah ini kita buang ya bagian tengah ini kita buang seperti ini dan fungsinya agar supaya apabila terlalu tinggi saat dipukul nanti bagian semen yang di sisi sebelah pinggir ini ini bisa masuk ke bagian tengah ini sahabat nah jadi untuk pemasangan keramik bagian pinggir caranya seperti ini ya dan jangan lupa setiap kita sebelum memasang harus kita bersihkan terlebih dahulu bagian pinggir ini oke jadi pemasangan keramik ini pedomannya hanya satu sahabat yaitu benang kita harus benar-benar mengikuti benang baik dari lurus ataupun timbang airnya ya dari kelurusannya ataupun timbang airnya jadi kita harus mengikuti benang saja sahabat oke sahabat jadi untuk video selanjutnya saya akan memberikan cara pemasangan bingkai bagian pinggir ini ya atau bagian pelit jadi sampai disini saya harap semoga sahabat semua paham dan jangan lupa ya like, komen, dan subscribe dan saya sudah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya